Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu saya lagi, Desmai Seperti biasa, hari ini saya mau ngisi prok lagi ya Tapi kali ini kita beda Kenapa beda? Karena saya ditemani salah satu teman ya Yang juga member saya Tiri saya Kenalkan namanya Enda Nah, jadi Mbak Eka ini kebetulan Alhamdulillah ya Melalui perapi dengan bioglasnya Dita Enda Dia merasakan kesengguhan dari sakit yang pernah dia jelita Oke, sekarang untuk lebih lengkap lagi kita langsung tanya aja ya Oke, silahkan Mbak Eka Jadi pertama-tama saya bukan menjelita sih Maksudnya saya Apa ya bahasanya ya Pokoknya udah ngerasain sakit Saya, penyakit saya itu tiroid Kelebihan hormat tiroid Selama 5 tahun Jadi dari 2012 Sampai 2018 Waktu itu, kalau gak salah Pertengahan Mei Pertengahan Mei Saya awalnya juga raku Mau beli bioglas sama pendang Karena kan ya Kita tau lah ya Arminnya kan lumayan mahal Tapi pas ada waktu, ada rejeki Terus pikiran juga sama suami sudah ini sudah ngobrol-ngobrol Terus dikasih olah kesempatan Akhirnya saya coba beli paket yang ada LSU dan juga biopendang Eh, biominis Biominis 2 Dan bioglasnya 1 Waktu itu, pas saya coba pakai pendangnya Dan konsumsi air bioglasnya itu Saya stop, sama sekali stop konsumsi obat Jadi Mei itu saya sudah ngobrol-ngobrol Jadi dari 2013 sampai Mei Saya gak pernah putus obat Karena kan pernah putus sekali Tapi ternyata kacau lah Kormoni dalam ini Dan itu berpengaruh ke semuanya Akhirnya saya coba pakai itu Kainan dan Yomi Kalau bioglasnya sih saya masukkan di dalam kulkas ya Saya coba Mungkin sekitar 1 bulan kemudian Saya cek lab Dan ternyata hasilnya wow amazing Alhamdulillah Ya Allah ternyata Allah Allah selalu menciptakan segala sesuatu itu Pasti ada manfaatnya Jadi ya, seperti itu ya Maksudnya setelah sekian lama Konsumsi obat terus Tapi setelah kita coba untuk terapi Dengan bio mini Dengan pendak Alhamdulillah setelah cek lab Semuanya normal Ya, padahal berapa lama itu ini ya 5 tahun 5 tahun ya Gue dikonsumsi obat Dalam waktu 5 tahun Nah, jadi ya Dari sharing teman saya ini Kita bisa Ambil kesimpulan bahwa Segala sesuatunya itu diciptakan Ya, walaupun itu sakit Ya, walaupun itu sakit Diciptakan pasti juga ada obatnya Ya, jadi Ya, memang biogas Dan pendak Ini bukanlah obat Jadi Memang pendamping sebagai Untuk terapi kesembuhan Ya, tapi Ya, insya Allah Bagi teman-teman yang memang punya sakit yang sama Ya, hipertiroid juga Yang penanya penghormon Bisa nanti dicoba dulu ya Siapa tahu Ya, bisa Sembuh Sembuh gitu ya Prosesnya mungkin Kondisinya jauh lebih baik Hingga sembuh Seperti teman saya Ya, jadi sekarang saya Semenjak Mei itu saya Sampai Sekarang Sekarang apa ya? Oktober Oktober sudah gak pernah konsumsi obat lagi Sudah berapa bulan Hidupnya lebih sehat juga Ya, sedang stop Ya, oke Jadi begitu Sharing kita Hari ini Jangan lupa untuk teman-teman yang punya Keluhan sama Sakit sama boleh konsultasi dulu Nanti nomor whatsapp saya ada di deskripsi Seperti biasa Ya, teman-teman jangan lupa Kalau menurut Bapak-Ibu teman-teman semua video ini Punya manfaat Ya, bagus untuk disimak Silahkan Jangan lupa like dan subscribe Ya Youtube channel saya Oke, terima kasih Sampai jumpa Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton